Sepi aja Yah, ngojek emang begini, Tis Kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi Iya Kalo lagi rame syukur Kalo lagi sepi, sabar Gak usah dikasih tau Saya juga udah tau Kalo ngojek itu kadang-kadang rame Kadang-kadang sepi Kalo lagi rame syukur Kalo lagi sepi, sabar Gue bukannya ngasih tau Gue tau kalo lo udah tau Gue cuman ngingetin, takut lo lupa Saya inget, Jack, gak lupa Kalo lo inget, gak lupa Kenapa ngeluh? Siapa yang ngeluh? Lu, kapan tadi? Pas saya bilang sepi aja Iya, itu mah bukan ngeluh Ngomong biasa aja Sama aja, Kang Riz, nak Bob Kita kalah saingan sama ojek online Ojek online Itu bukan saingan, Tis Masing-masing udah ada rejekinya Kita ngejemput rejeki Driver ojek online kayak Bobby juga sama Ngejemput rejeki Rejeki masing-masing yang udah ditentuin sama Allah Iya, Pak Ustadz Wah, lu mah dikasih tau yang bener begitu sih, Tis Ya Apa? Jawabnya sambil ngeliat saya, Atu Apa? Santé aja, Atu Apa, Tis, nak? Kita kan masing-masing udah punya rejeki Ya Tinggal ngejemput aja Ya Mungkin harusnya ngejemputnya bukan pake ojek Maksudnya? Mungkin harus pake usaha lain Usaha lain apaan? Jadi copet Jadi jamret Jadi maling Jadi rampok Kalo dari penampilan sih Mendukung Masalahnya lu tega Ngasih anak sama bini uang haram Ya kagak Sebarangan aja lu kan ngomong Kan lu sendiri yang tadi ngomong Jadi copet Jadi jamret Jadi maling Jadi rampok Gue dulu emang pernah kriminal Tapi kan gue udah insap Gue udah taubat sama Allah Gue juga udah janji sama lu Gue sayang sama lu Gini gue Gue sayang sama Roron Anak gue Gue kepengen Jadi kepala rumah tangga Yang bener Punya pekerjaan Punya usaha Punya penghasilan yang halal Berkah Lu kan tau sendiri dah Bukannya gue Kagak ada ikhtiar Cuma langkah gue aja Yang masih mentok Belum rezekinya Sekarang juga Gue lagi mikir Mesti gimana Tapi kepala gue Malah jadi puyeng Dari pagi gue belum ngopi Tentu 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 Bisa antar pengumpang, jauh, masa saya mau pulang dulu, ngasok, tetangga ada yang butuh ojek, rezekikan pantang ditamping, yaudah saya jalan aja lagi. Lo gak jadi ngasok dulu? Ngasok disini aja dah, biar sekalian ada temennya, dirumah gak ada siapa-siapa, Winnie lagi ke Bekasi. Ngapain ke Bekasi? Ya ke rumah orang tua. Ada urusan? Kagak mau main aja. Ojek, Bang. Ayo, dua-duanya. Iya. Tis, enak. Kemana? Rawah Bebek 3, kompasnya berapa? Satu motor, 10 ribu. Udah biasa emang segitu. Iya, Bang. Duh, gue sama Tisna narik dulu, lo ngasok dulu aja disini. Kamu nunggak bayar kos berapa bulan? Tiga, Bos. Kenapa kamu nunggak bayar kos sampe tiga bulan? Gak punya uang, Bos. Kenapa kamu gak punya uang? Nganggur, Bos. Pengangguran dan gak punya uang alias miskin. Kamu tahu berapa jumlah orang di Indonesia yang seperti kamu? Enggak, Bos. Kamu? Enggak, Bos. Menurut data terkini, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7 juta lebih. Jutaan. Nolnya ada 6. Jutaan. Itu yang berhasil dicatat oleh survei. Menurut saya. Yang lolos dari survei bisa jadi jauh lebih banyak. Dan itu hanya dihitung dari jumlah angkatan kerja, usia produktif, belum termasuk anak-anak, remaja, orang tua, dan juga lansia. Lantas, berapa banyak pengangguran yang miskin? Kamu jangan sombong. Jangan pernah merasa kamu aja pengangguran yang miskin. Ada jutaan orang seperti kamu. Pengangguran dan miskin. Jutaan. Nolnya ada 6. Jutaan. Beruntunglah kalian. Selain pengangguran dan miskin, kalian juga lemah iman. Lebih banyak peluang untuk mendapatkan uang. Meskipun uang tersebut disepakati oleh orang-orang sebagai uang haram. Ada pertanyaan? Saya, Bos. Apa? Soal saya mau diusir dari tempat kos, gimana, Bos? Kamu pulang dulu aja. Selesaikan masalah kamu. Bos gak bisa bantu. Maksud kamu kas, Bot? Mau pinjam uang? Iya, Bos. Bisa. Tapi gak mau. Saya duda anak buah. Memberi kasbon atau memberi pinjaman kepada perempuan cantik, apalagi masih muda. Bisa menembulkan fitnah. Ini kembaliannya buah. Terima kasih, yo, buar. Sama-sama, buah. Oh, yo, buar. Kenapa, buah? Saya mau cerita sebentar. Cerita apa? Anuh, anak saya bagai. Kenapa? Saya heran. Heran kenapa? Sabar dong. Ini kan lagi mau saya ceritain. Dengerin dulu biar buah tahu. Dari tadi juga udah saya dengerin. Bagasi tuh gak biasanya. Buah tahu gak? Ya, gak tahu. Kan buah belum cerita. Oh, iya. Gini, bagas itu biasanya males. Kalau disuruh apa-apa suka susah. Apalagi kalau beres-beres rumah. Tadi sebelum saya kesini, saya lihat dia itu nugging di kamarnya. Ngapain? Lihat-lihat kolong meja sama kolong tempat tidur di kamarnya. Iya, lagi ngapain? Terus saya tanya, kamu lagi ngapain? Apa katanya? Ngeliatin kolong meja sama kolong tempat tidur. Kayaknya udah berdebu bianget. Bagas mau sapu. Saya bilang, pel sekalian. Nah terus dia bilang, abis disapu, rencananya memang mau dipel. Terus? Saya belum tahu terusannya. Soalnya abis dia ngomong begitu, saya bilang ke dia kalau saya mau kesini. Terus saya pergi.